Bik pertanyaan selanjutnya yaitu dari Maruah di Indramayu, saya seorang imu muda mau bertanya, sebaiknya umur berapa anak disekolahkan dan hendaknya pelajaran apa yang utama untuknya, terima kasih. Anak disekolahkan umurnya, tinggal sekolahnya seperti apa? Umur aslinya, akarnya anak-anak itu mulai sempurna adalah umur tamyis, umur 7 tahun. Sehingga layak SD masuk 7 tahun itu umum, sudah benar. Kalau sebelum dari itu, bukan sebuah pendidikan yang perlu ditekankan. Jadi gila-gila pendidikan yang tidak banyak mikir, jangan dikursuskan matematik umur 4 tahun. Matematik, fisika, apalagi. Kalau anak umur kecil itu, yang perlu diajarkan kepadanya adalah meniru, yang tidak membuani akalnya, kayak hafalan. Hapalan laku orang tidak membuani ya, jangan dianggap hafalan laku orang membuani, asalkan diantarkan dengan tidak paksa, bukan dimarahi. Sebab apa? Anak kecil bisa menghafal lagu ibunya loh ya. Bisa menghafal lagu-lagu. Ya, hafal lagu-lagu anak kecil hanya dengar, dengar niru, 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 niru. Memang anak kecil seperti itu. Jadi paling enak anak kecil adalah, yang kita ajarkan adalah sesuatu yang sifatnya niru, bukan mikir. Niru. Dia diperdengarkan niru. Diperdengarkan niru. Diperdengarkan niru. Kuat. Sehingga lengket di otaknya. Dan yang paling tepat adalah Al-Quran. Ajar kena Al-Quran, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Anak kecil diajari apa saja bisa menghafal. Lagu apa saja bisa hafal itu. Ngapain diajari lagu-lagu yang lain? Al-Quran. Bukan hadith juga. Bukan ilmu yang lainnya. Bahkan bukan tujuh bahasa. Ya bisa. Paling indah adalah Al-Quran. Tapi ingat. Cara menghantarkannya dengan keindahan. Bukan dibaksa pakai rotan. Harus hafal. Tidak indah lagi. Jadi bagaimana seorang ibu membiasakan di usia kecil. Perdengarkan orang yang sering. Dia biasa dengar. Akhirnya apa? Karena biasa menikmati itu semuanya. Karena telinga itu kalau sudah terbiasa dengan sebuah ketukan, alat, atau suara tertentu. Maka baginya adalah indah. Orang Hadromut. Atau orang Arab. Kalau dengar urah-urahnya orang Jawa. Ya bingunginnya apa itu urah-urah itu. Yang urah-urah paham ya? Indah bener kan begitu. Tapi bagi orang yang sering mendengar ya. Ya indah. Karena telinganya sudah terbiasa. Begitu juga dengan Al-Quran. Yang di dalam Al-Quran ada nurnya. Maka yang paling tepat. Anak kecil adalah hafalan. Tapi cara menghantarkannya adalah dengan keindahan. Coba saja. Kalau anda baca kulhu Allah itu setiap hari. Itu tiga kali, tiga hari sudah lengket di otaknya. Besok kulun falak. Besoknya lagi apa begitu? Mudah. Jadi seperti itu. Jadi jangan diajarkan yang lainnya. Tentunya pengenalan akidah itu nomor satu. Di usaha kecil. Pengenalan akidahnya pun bukan diajak berpikir. Hanya dikit-dikit diajak bicara. Kita harus sering minta kepada Allah. Allah itu yang menciptakan kita. Yang memberikan kita. Dan dia sudah kenal Allah. Nabi Muhammad. Tidak seberapa dia katakan Allah. Gimana Allah? Tidak. Tidak boleh. Yang tua saja tidak boleh. Apalagi yang kecil. Jadi Al-Quran. Saya mau mengenalkan akidah yang ringan. Kenalkan Nabi Muhammad. Tentang Allah. Itu yang ringan-ringan seperti itu. Kemudian dikenalkan dengan akhlak yang mulia. Ini tidak boleh sayang. Yang bagus adalah begini. Diajari salaman yang baik. Duduk yang baik. Ngomong yang baik. Inilah pendidikan yang harus berikan kepada anak-anak kita. Bukan dikursuskan ya. Mohon maaf. Ada anak stres. Gara-gara umur lima tahun dikursuskan. Mulai pagi sampai sore. Bukan tambah pintar. Giliran mau masuk sekolah. Tambah. Giliran mau masuk sekolah. Dia tidak mau masuk sekolah lagi. Kenapa? Sudah hancur. Ibaratnya itu kepompong. Kubu-kubu. Kalau dia mau keluar. Biarkan dia sampai keluar sendiri. Kalau belum waktunya dikeluarkan pun malah cacat. Nanti tidak bisa terbang. Allahu'alam bisawab. Sub indo by broth3rmax